Spesies Tawon yang ditemukan di Thailand, dinamai seperti roh jahat, yang diceritakan oleh J.K. Rowling dalam buku Harry Potter. Dalam serial tersebut, Dementor adalah makhluk tanpa jiwa yang menyedot kebahagiaan dan kecerdasan korban mereka. Tawon ini diberi nama Tawon Ampuleks Dementor, mereka merampas indera korban mereka, dan mengubahnya menjadi zombie. Tawon Dementor berburu kecoa, ia melepaskan racun ke nodus saraf kecoa. Racun ini menghalangi reseptor Oktoberin kecoa, membiarkan kecoa itu hidup, namun tidak dapat mengarahkan gerakannya. Fungsi ototnya masih aktif. Kecoa kemudian, berlari ke, sarang Tawon, memungkinkan untuk ditangkap lebih mudah oleh Tawon. Tawon ini juga memiliki taktik licik lainnya, ia menyamar sebagai semut. Dengan meniru gerakan semut, Dementor mungkin bisa berburu dengan lebih efektif. Ampuleks Dementor berwarna merah dan hitam. Area mandibula, lipas, protorax, mesotorax, posterolateral berwarna merah terang, sedangkan perutnya dan sebagian kepalanya berwarna hitam. Sayapnya sedikit kuning. Kaki ini panjang dan ramping, dan tangkai berbentuk tabung. Panjang betina bervariasi antara 9,6 dan 10,9 mm. Panjang jantan antara 11 dan 13 mm. Tawon Ampuleks Dementor dijelaskan pada tahun 2014 oleh Michael Oll di Museum Furnatur Kunde, sebuah museum sejarah alam di Berlin. Ampuleks Dementor, mengacu pada kemiripan tingkah lakunya dengan Dementor, makhluk fiktif dari kisah buku Harry Potter, yang mengisap mangsanya, membiarkannya menjadi tubuh kosong tanpa pikiran atau emosi, seperti Tawon. Mengingat popularitas buku Harry Potter, tidak mengherankan jika terpilihlah nama Ampuleks Dementor. Peneliti berharap pendekatan partisipatif terhadap penamaan ini, akan membantu mendorong masyarakat terlibat dengan dunia biologi. Metode mereka dijelaskan dalam jurnal akses publik plus one. Ampuleks Dementor, ditampilkan dalam sebuah laporan dari WWF, yang menyoroti keaneka ragaman hayati wilayah Mekong, yang meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Di wilayah ini, 139 spesies baru dijelaskan pada tahun 2014 saja. Sungguh kawasan yang sangat kaya akan keindahan alam. Namun, sayangnya dibalik banyaknya spesies baru yang ditemukan, banyak dari penemuan ini juga terancam punah. Proyek demi proyek yang berskala besar, sangat mengganggu keberadaan habitat asli mereka, sehingga populasi mereka akhirnya terancam. Proyek terbesar yang mengganggu mereka adalah, bendungan pembangkit tenaga air, di sepanjang sungai Mekong di kawasan ini. Spesies-spesies ini, membutuhkan banyak kepedulian dari masyarakat, pemerintah, bahkan dunia untuk kelangsungan hidup mereka. Menjaga habitat asli mereka adalah salah satunya. Semoga minat yang lebih besar, pada masyarakat. Terima kasih.